Intro Halo sahabat pokok teman-teman bonsai Indonesia Jumpa lagi dengan saya Ruri Julianto Dalam channel Youtube Pocop Art Teman-teman sekarang kita berada di Taiwan Di kota Koziong, Pintung Untuk menyaksikan pameran terbesar di Taiwan Yang ke-23 yaitu pameran Wafung Langsung aja teman-teman kita lihat Pohon-pohon yang berada di pameran ini Ya pameran Wafung adalah pameran nasional Di Taiwan yang terbesar Di sini setiap tahun diselenggarakan Dikunjungi dari banyak sekali Tamu-tamu mancanegara Untuk menyaksikan Bagaimana Bonsai Taiwan Diselenggarakan pameran Ya seperti terlihat di belakang saya ini Adalah Juniper Sinensis teman-teman Endemik Taiwan Jadi ini adalah pohon Juniper Yang berasal dari Taiwan asli Kemudian ini ada Buchenville Ya ukurannya sangat besar Ukurannya sangat besar sekali Pohon dengan kondisi power Kehidupan pohon yang luar biasa Pohon ini saya yakin Sudah diproses dalam Waktu yang cukup lama Puluhan tahun Sampai menghasilkan kematangan yang Memang sudah maksimal Dengan penampilan Gerak batang yang luar biasa Kemudian Tampilan bunga Yang seolah-olah Tetap Menampilkan kesukuran Memang dalam kondisi yang Ekstrim seperti ini Usu batu Ya di Taiwan Memang terkenal dengan Membuat anatomi Atau perantingan yang Detil teman-teman Jadi Pohon pusu batu Sangat cocok Untuk dibuat perantingan Dengan sedetil ini Karena memang mempunyai Perpecahan Perantingan yang Yang bisa Bisa detail sekali Mungkin bisa di zoom Ini Bisa ke Perpecahan kelima Atau ke level lima ya Jadi disini terlihat sekali Adanya Jarang sekali adanya Pemotongan Oleh karena itu Saya bisa Menyimpulkan bahwa Pohon ini memang Mempunyai kematangan Yang Yang sudah cukup Matang Sehingga Tidak ada Bekas-bekas potongan Atau dirapikan Dalam Dalam kondisi Dia Akan dipamerkan Kesempurnaan Perpecahan Ranting Atau anatomi Inilah yang Yang kepingin Ditampilkan Sehingga Mempunyai alasan Pohon ini Ditampilkan Tanpa daun Nah disini Ada pohon Waru Keduanya Sama Ditampilkan Tanpa daun Tetapi bisa Dilihat Mempunyai Apa namanya ini Karakter perantingan Yang berbeda Nah pohon waru Cenderung mempunyai Kekuatan tumbuh Yang lebih besar Cenderung mempunyai Power tumbuh Yang lebih besar Sehingga Sampai ke level 3 pun Dia Bisa Bisa Berukuran besar-besar Anak ranting Atau jujur rantingnya Kematangan Sama Keduanya Memang Sudah 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 Menunjukkan Anatomi Dengan kematangan Yang Sangat Tua Sangat matang Yang menarik Buat saya Adalah Pot Pot yang digunakan Di teman-teman Di Taiwan ini Mempunyai ciri kas Potnya Biasanya Berwarna Berwarna Artinya Ada yang kuning Tadi ada yang hijau Dan lain-lain Nanti kita bisa lihat Bagaimana Mereka Mempresentasikan Karya-karya Di Bonset Taiwan Ya Ini adalah Juniper Silences Ini adalah Pemenang Atau The winner Dari Kontes kali ini Inilah Juaranya Yang Barusan Foto Sebelum Video ini Adalah Senimannya Mister Lee Yu Su Terima Masih dengan pohon yang tanpa daun teman-teman Kebetulan ini jenis lain yaitu sianci Seperti saya sering mengulas bahwa pohon sianci mempunyai sistem kambium linier Jadi dia dari satu akar mempunyai jalur sendiri untuk menuju ke satu perantingan Jadi kita lihat kita bisa lihat disini bahwa memang seperti pohon yang berotot ya Jadi kelihatan sekali power pohonnya sangat kuat Sekali lagi bisa dibedakan antara tadi pusu kemudian waru dan ini sianci karakter perantingannya berbeda Sianci tidak bisa sampai mecah ke level 5 Sianci hanya pada level 4 Jadi tetapi karena memang mempunyai power pertumbuhan yang kuat Dia juga bisa besar-besar seperti waru Jadi anak rantingnya bisa besar Pucu rantingnya bisa besar Disini ada fikus teman-teman Ya tentunya ini adalah kimeng Kimeng adalah beringin atau jenis fikus endemik di Taiwan Teman-teman bisa melihat sampai di mana kematangan pohon ini Sangat matang kemudian karakter dari pohon fikus dengan apa namanya ini Kambium tebal kemudian kita bisa melihat apa ini Istilahnya bopeng-bopeng ini menunjukkan karakter ketuaannya Di Taiwan jarang sekali menampilkan akar sulur pada pohon fikus Karena beberapa alasan salah satunya adalah mudah membengkak akarnya Jadi jarang sekali ditampilin dengan akar sulur Pohon fikus lagi Masih di jenis kimeng ini ya Di sini terlihat perbedaan antara yang tadi dengan yang ini Yang ini terlihat lebih mudah Kemudian perantingannya juga masih terlihat panjang-panjang Kurang proporsional ya Jadi kalau kita melihat ukuran Misalkan di sini Ini cabang ini ranting seimbang ya besarnya ya Karena rantingnya pendek Kemudian kalau kita bicara anak ranting Ukurannya mungkin seimbang Tetapi karena ini terlalu panjang Jadi terlihat kurang seimbang Kalau misalkan anak ranting ini kita potong di sini Kemudian terjadi perpecahan ini Apa namanya cangkrangnya ini Di anak ranting yang pendek Maka akan terlihat seimbang Perlu diperhatikan Keseimbangan bukan berarti Hanya berdasarkan ukuran saja Misalkan dari cabang ke ranting Ukurannya ini hampir setengahnya ya Terlihat imbang karena ini pendek Jadi ini terlihat tidak seimbang karena ini panjang Jadi kalau besarannya seimbang Karena ini sudah hampir setengah kalinya Tetapi panjang karena panjang Jadi terlihat tidak seimbang Yaitu tentang anatomi balance Ya ini ada Juniper lagi teman-teman Superior award Jadi di pameran kali ini Memilih 5 bonsai superior Salah satunya akan dinobatkan menjadi Pemenangnya Yaitu yang tadi Di sebelum Juniper ini Nah saya ingin Ingin memperlihatkan Bagaimana mereka mengolah jin syari ya Jadi ini adalah pohon budidaya teman-teman Pohon budidaya yang dibudidaya Sejak lama sekali Kemungkinan puluhan tahun Mereka sudah mulai Merusak beberapa bagian dari pohonnya Kemudian didiamkan lagi Kemudian dirusak lagi Didiamkan lagi dan seterusnya Prosesnya berpuluh-puluh tahun Cuma pada pohon ini Saya sangat suka sekali Desainnya secara keseluruhan Tetapi bagaimana Si seniman mengolah Mengolah jin syarinya ini Yang masih terlihat Kurang natural Bisa dilihat detilnya ini Detilnya kurang natural Nanti kita akan tunjukkan Beberapa pohon yang mempunyai Detil jin syari yang natural Nah ini masih kelihatan Istilahnya bekas pisau jinnya Masih kelihatan Tapi secara keseluruhan Desainnya bagus Nah ini kita ketemu sinan ces lagi Saya hanya akan membahas Perbedaan jin syari tadi Bisa dilihat disini Terlihat lebih natural Proses pembuatan jin dari pohon sinan ces Tidak bisa dipahat dengan pisau Dengan pisau pahat Ataupun dengan rotor Saya lebih suka untuk melakukan Apa namanya ini Ditarik seratnya ya Jadi serat kayunya ditarik satu persatu Ditarik kemudian Hasilnya nanti akan mengikuti Jalur-jalur pertumbuhan Ataupun arah tumbuh dari kayunya Nah ini lebih natural Lebih natural Jin syarinya lebih natural Nah disini ada Ada upaya yang Nah ini masih terlihat bekas pisau Masih terlihat bekas pisau Ya kita ketemu Santigi teman-teman Pempis Aci Dula Ini di Taiwan memang bisa Untuk iklimnya Cocok juga untuk di pelihara Santigi Karena sebagian dari pulau Taiwan Atau pulau Formosa ini Mempunyai iklim yang tropis juga Sama dengan di Indonesia Cuman bedanya disini Suhunya agak sedikit dingin Tetapi beberapa teman saya di Taiwan Juga saya lihat banyak yang Pelihara Santigi Inilah perbedaan dari iklim Artinya kita bisa membedakan Bagaimana ketika pohon Apa ini namanya Santigi dikerjakan atau diproses oleh Seniman dari Taiwan Nah bisa dilihat bedanya apa Bedanya pada penataan tajuk Bedanya pada penataan Perdaunan Disini terlihat besar-besar Penataan perdaunannya Kalau di Indonesia Kebanyakan ditata dengan Perdaunan yang lebih detil Jadi pecahan-pecahannya Diperlihatkan Oleh karena ditata dengan Kondisi yang seperti ini Maka kita tidak bisa melihat Dengan jelas pergerakan Percabangan atau perantingan Bahkan batangnya sendiri Batang utama sendiri Sulit dilihat Nah disitulah perbedaannya Jadi tampilan disini Kesuburannya cukup bagus Tetapi penataannya yang Yang bukan tidak bagus Tetapi tidak sama dengan kita Ini adalah Sinensis Boleh saya katakan So far Favorit saya Saya suka sekali Pohon ini Karena apa Memperlihatkan gerakan Batang yang Luar biasa Kemudian Gerak batang yang jelas Sampai menuju Ke arah Mana ini Apa namanya Letak makota Gerak batangnya jelas Kerusakannya juga Tidak terlalu banyak Penataan perantingannya Penataan perantingannya juga Tidak terlalu Tebal Tidak terlalu Berat Cuma karena pohon ini Masih muda Artinya kematangannya Masih belum Ini adalah Premna Sancang Original Taiwan juga Premna Sangat Menunjukkan kehidupan Atau mempresentasikan kehidupan Pohon tropis juga Bisa dilihat Kekuatan tumbuhnya Sangat kuat Percabangannya Sangat kuat Sekali lagi Perbedaannya adalah Dimana Mereka membuat Tajuk Perbedaannya Dimana mereka Membuat tajuk Tajuk dibuat Besar-besar Besar-besar Kelompoknya Jelas Tetapi Perpecahannya Yang 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 tidak ada Besar-besar Kelompok tajuknya Nah ini kita ketemu Sancang lagi Ya inilah Sancang Atau Premna Mikropila Endemik Taiwan Yang biasa kita pakai Untuk okulasi Wahung Di Indonesia Jadi memang Daunnya memang Kecil-kecil Disini ya Ini Pohon sudah terkenal Teman-teman Sangat luar biasa Pohon ini Sekali lagi Kita bisa melihat Adanya Perbedaan Tapi Perbedaan ini Bukan berarti Perbedaan Bagus dan jelek ya Ini adalah Perbedaan Kebiasaan kita Membuat Ponses saja Kalau di Taiwan Mungkin mereka Menyukai Membuat tajuk Yang 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 lebar-lebar Kalau di Indonesia Lebih menyukai Membuat tajuk Yang Lebih Detil Ini tajuknya Kelihatan Lepar-lebar Ya kita Ketemu Ada Santigi Lagi Teman-teman Sekali lagi Terlihat Adanya Perbedaan Dalam penataan Tajuknya Penataan Tajuknya Cenderung Besar-besar Sehingga Kita Tidak bisa Melihat Kedalaman Kita tidak Bisa melihat Anatomi Gerak batang Dan lain-lain Tetapi Silahkan Dilihat Kebawah Kod ini Sebenarnya Mempunyai Karakter Penuaan Yang Sangat Bagus Hanya Di sini Yang membuat Saya janggal Adalah Batuan yang Berada di Antara Kayu kering Dan Kehidupan Kayu Kambium Ini Jadi Ini Saya rasa Adalah Batuan Tambahan Yang Menurut Saya Tidak Perlu Sama Sama Sekali Karena Seolah-olah Malah Terasa Dibuat-buat Keberadaannya Ya Ya pada pameran kali ini tidak banyak pohon yang dipamerkan kurang lebih antara 100-150 pohon teman-teman Itu tadi ulasan saya pada pameran Wafong di Taiwan yang ke-28 Kualitas pohonnya luar biasa Nah teman-teman bisa membandingkan bagaimana sebuah bonsai ataupun sebuah presentasi bonsai disajikan dalam ciri khas di Taiwan Oke teman-teman semoga ini semua bermanfaat Terima kasih telah menyimak ikuti terus channel youtube Bokop Art untuk segala info teknik dan sharing saya membuat bonsai Tetap semangat mari kita berkarya karya bonsai Indonesia bonsai tropis konsepnya Bokop Salam Bokop